Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bingung untuk bersikap menghadapinya Ibu saya yang bersedih dan saya tidak tahan Hati saya nafsu ke ayah saya Tapi takut dosa Harus bagaimana saya ibu ya Anda pandang dua-duanya adalah orang mulia dihadapan Anda Ibu anda yang harus anda cintai Dan ayah anda pun yang harus anda cintai Ibu anda yang harus dihormati dan dihargai Ayah anda yang harus dihormati dan dihargai Itu kunci dulu Baru kalau anda benar-benar bisa menghormat dan menghargai Dengan benar Maka problem apapun solusinya dari sini Problem apapun solusinya dari sini Kalau sudah hilang penghargaan kepada ibu atau kepada bapak Tidak akan bisa menyelesaikan masalah Karena adalah untuk melahwa nafsu Baik Jika anda sudah punya kunci ini Bahwa ibu undaku adalah ibu undaku yang telah melahirkanku Surgaku di bawah telapak tangannya Ayahku adalah imam di rumahku Dia adalah ayahku Selesai Ini kunci dulu baru anda melihat Di saat anda dengan ibu yang selama ini Atau ayah dulu Jika itu berbeda Ayah Urusan ayah Kasusnya berbeda antara sudah terjadi dan belum terjadi Jika anda mendengar Kasus ayah belum menikah Mungkin harus anda sampaikan Tentang Urusan-urusan yang mungkin banyak yang sakit Abah Ibu mungkin begini-gini Anda fahamkan Membelah cinta anda dengan ibu anda Ajak diskusi ayah Bahkan mungkin untuk apa Tujuannya apa dan sebagainya Ini harus seadil dalam menangan ini Bukan sekedar anda mendukung bapaknya Nikah-nikah begini saja Sementara tidak mampu Ibunya tersakit Atau sebaliknya Membelah ibu-ibu Sementara ayahnya punya kebutuhan yang lain dan sebagainya Yang jelas ada Ayah diadak diskusi Kalau bisa jangan ayah ada ibu dan sebagainya Bicara yang baik dengan ayah Ini adalah jika belum terjadi Ajak bicara baik Karena itu adalah ayahmu Ayahmu adalah suami daripada ibumu Ajak bicara Kau ternyata Ayah tetap melakukannya Anda berpindah ke ibu Yang dilakukan ayah bukan sesuatu yang haram Anda pun juga tidak mengatakan ibu Terima saja Mungkin dia akan marah Jangan bilang terima saja Dia ajak berdoa yang baik ibu undanya Ibu Ayo kita doa yang baik Bilang saya juga sedih Saya juga sakit Karena ayah telah menikah lagi Mari kita berdoa saja Semoga Allah beri kebaikan kepada kita semuanya Jangan membahas tentang Doa yang jelek Doainya Allah Semoga ibu yuk kita berdoa Semoga Allah menjaga kita semuanya Menjaga ibu Memberikan kepada kita segala kebaikan Semoga rasa sakit yang ibu rasakan Diganti dengan segala kebaikan Kebergantu anak-anak Diajak berdoa yang baik Bukan mengajari doa yang jelek Bukan doa yang jelek Daripada begini Sampai adang-adang Kalau sama-sama Surga Mending surga cara yang lain saja Merendahkan syariat Nabi Bahasa apa itu Atau mending mati saja Mati benar bisa masuk surga Belum tentu Kalau sama-sama doanya dikabul Sama-sama doanya dikabul Karena langkah indahnya Semoga Allah Ayah tidak salah Dalam hatinya Semoga ayah tidak salah Di dalam langkah Pun sudah menikah Dan semoga Allah Melindungi ayah Doanya dikabul Sama-sama satu doa dikabul Dan semoga ibu Diberi ketabahan Dan sebagainya Mendoakan semoga Allah Cerai dengan ibundanya Mana ada boleh Mendoakan mencerai Menyuruh mencerai Tidak boleh Jadi ibu Tapi jangan bahasanya begini Sudahlah ibu Izinkan saja Relakan Tersinggung ibu Ngomong begitu Berarti kamu dukung Bapakmu ya Bisa berantem begitu Tapi tidak Diajak bicara ibu Ya Allah Dan apabila dipeluk Ibundanya Ayo kita doa saja ibu Semoga istrinya Ayah juga tidak mengganggu Semoga ayah Orang yang baik Benar Dan diingatkan ibu Jangan doakan yang jelek Karena doa jelek Kembali kepada kita Doakan yang baik Paling tidak doain diri kita sendiri Allah Semoga Allah memberikan Ketabahan hati Kalau Allah berikan ketabahan Kebahagiaan itu Tidak ada sebab Unik Ada orang bahagia Dengan itu pun bisa bahagia Bahkan mungkin Dia menemukan kebahagiaan Lebih daripada Di saat Suaminya istri yang satu Bisa saja Yang ngasih kebahagiaan Allah Jangan ngatur Allah Jangan sombong dengan Allah Jangan kebahagiaan itu Diukur dengan otak anda Dengan pikiran anda Tapi juga Di saat ngomong dengan ibu Yang benar dong Jangan itu tadi Yang nyakiti Itu kan Syariat Nabi Anda malah meracuni Menjadikan orang tua Merendahkan syariat Nabi Jangan ngomong begitu Ayo ibu Memang syariat Nabi Akan Tapi kadang Kalau disajikan dengan cara yang salah Orang juga tidak senang Ibu kita doa saja Di peluk Saya juga sedih ibu Saya jembur ibu Tapi dia akan Kita doakan saja Ibu doa saja Untuk kita Semoga menjadi sebab kebaikan Untuk kita dan anak Di saat ibu punya marah Mendain yang jelek Ibu jangan doain yang jelek Akan balik kepada kita nanti Kalau sudah terlatih ibu Semacam itu Lihat Bapaknya dengan istrinya Yang itu juga Mungkin melihat Akhlaknya semakin baik Kembali terpesona lagi Dengan keluarganya Bukan di rumah Dihantem Dajar-dajar Enti rebut Silahkan Lo rebut-rebut Saya Keluar lagi Ini salah Di dalam menangani Permasalahan Di saat di rumah Ternyata Anaknya Santun Ini Akhirnya dia punya Rambu-rambu Kalau tidak benar Yang kedua ini Apalagi tidak layak Mungkin diakhiri Dengan cara yang syari juga Atau mungkin Bisa baik semuanya Tapi kalau Semuanya dengan cara Tidak benar Ibu Direndahkan Tidak apa-apa Terima Itu kan sunnah Nabi Sunnah-sunnah Sunnah apa Dia bagi orang yang mampu sunnah Kalau tidak jadi haram Ibu nya tersinggung Atau sebaliknya Ayah dilabrak Begini itu bapakmu Ayahmu Jadi perlu hal-hal Semacam ini Perlu bijak Memang ini baru pertanyaan pertama Selama ini yang adalah Sikap istri bagaimana Baru ini pertanyaan Sikap anak itu bagaimana Ini kalau salah Sikapnya bisa Berbakti pada ibu Durhaka kepada bapak Atau sebaliknya Berbakti pada bapak Durhaka kepada ibu Hati-hati Kita perlu indah semuanya Hidup kita yang sesungguhnya Dimana Adalah nanti di akhir Jangan main-main Ada sebagian orang ngomong Cara masuk surga banyak Saya tidak ingin masuk surga Melalui ini yang lain saja deh Eh kalau seandainya Benar wanita itu Tahu surgamu lewat Itu akan lewat Surga itu mahal Apa urusannya dengan Dengan pernikahan dengan ini Mahal surga itu Berarti dia kurang ngerti Tentang surga Begitu sebaliknya suami Dikomong sunnah Sunnah nabi Sunnah nabi Solat duha sunnah Tahajud sunnah Ngomong nikah saja Dia belum tentu kuat Jangan main-main Jangan anda nodai pernikahan Nikah itu yang benar Melindungi Ada apa Maksud mulia Harus pendidikan Dari dua sisi begini Tiga sisi mulai hari ini Anak pun dididik Yang benar Dan bahayanya jika ternyata Istri-istri ini tidak dididik Ternyata sangat anak Diajari untuk menghasut Sehingga anak pertama Dengan anak istri yang kedua ini Ternyata saling mengiri Kiliran bapaknya meninggal Terjadi perperangan Wah berat memang Berat di dalam hal semacam ini Makanya jangan main-main lah Urusan semacam ini Harus diniatkan Dua urusan dibatangkan Semoga Allah menjaga kita semua Wallahu alam bisahab Terima kasih telah menonton!